Halo guys ketemu kembali dengan saya di koba channel kembali lagi saya akan mereview sebuah raket dari brand leaning yang sebenarnya diprospekkan untuk pasar yang luas tapi sebenarnya tapi sedikit agak redup karena perpindahan dari band ambasadornya yaitu Praven Jordan ya langsung saja ini dia raketnya turbo charging 80 leaning turbo charging 80 ya oke oke saya akan membahas sedikit dari speknya nanti juga akan saya sampaikan bagaimana pengalaman menggunakan raket ini di lapangan seperti yang kita lihat disini raket ini warnanya merah merah ya merah ya saya tidak tahu apakah ini dikategorikan dia merah metalik atau daft tapi karena ada asis warna ini warna emasnya ini di beberapa bagian di batang raket dan di frame raket ini ada dipadukan dengan warna gold sehingga ini tampak seperti mengkilat logonya juga ini logonya dia juga gold di pinggir frame nya juga ini gold ini juga gold jadi kalau dilihat sekilas ini seperti mengkilat oke itu dia dari warnanya dia merah keseluruhannya merah kebetulan saya juga pakai grip nya warna merah grip handuk ini dia oke ini endcap nya nah bagi yang pecinta racket leaning sudah tahu lah ya perbedaan endcap nya jadi ini biasanya harganya di atas 2 juta kalau sudah endcap nya yang seperti ini ini dia shaft nya dia ada teknologi UHD UHB shaft kurang fokus oke dia shaft nya ini slim ada juga teknologi nya stabilise torsion angel ini sepertinya untuk teknologi anti getar ada juga reinforcing teknologi teknologi penghancur jadi ini ditargetkan kepada pemain-pemain yang suka smash atau pemain-pemain ganda yang ada di belakang ya itu shaft nya kita di frame nya uniknya racket ini framenya itu bulatnya berbeda dari racket yang lain beberapa racket yang sudah kita miliki ini beda sendiri ini kalau kita bandingkan dengan ini racket axaber 11 nah dia runcing nya bulatnya kemudian pas runcing di atasnya itu tidak sepertinya tidak termasuk ke isometrik ya bandingkan dengan ini juga kalau ini sudah jelas beda sih kalau yang Victor Traster F ini dia seperti model trapezium yang sisi-sisinya itu bulat nah disini dia ini agak latar seperti seperti buah rambutan ini jadinya oke ini teknologinya dynamic optimum frame ya framenya sudah dirancang untuk sebagai semaksimal mungkin kemudian ada air airotek dan bahannya itu yang TB nano ada TB nano disini disini ya ini TB nano nya ini oke itu sekilas tentang spek nya jadi eh berat racket nya ini masuk ke kategori 4U ada di kisaran 84 plus minus 84 gram kemudian tipe nya adalah dia masuk ke head happy atau berat kepala oke oke itu dia kita dengarkan suaranya oke lumayan garing jadi pengalaman menggunakan racket ini saya tidak kurang tahu apakah karena tidak sering digunakan eh saya masih belum menemukan teknik memaksimalkan power dari racket ini tapi kadang-kadang eh tapi kadang-kadang bisa juga sih kadang-kadang keluar juga dia power nya ketika memukulkan nya kalau biasanya di lapangan itu yang biasa saya pakai itu andalan saya itu adalah yang thruster F ini sedang putus jadi beberapa hari terakhir ini saya gunakan coba sengaja pakai racket leaning turbo charging 80 ini untuk bisa beradaptasi tapi eh lumayan lah yang teman-teman yang lain juga yang secoba kemarin katanya sih enak suaranya juga agak berisi dulu kita tertarik membelinya ini karena ini adalah racket yang digunakan oleh Praven Jordan sebelum pindah ke Victor ketika bermain di ASEAN Tour itu di Thailand tiga kali pertandingan itu yang tiga turnamen itu TAPEN sudah menggunakan turbo charging 80 yang terakhir juga menggunakan racket turbo charging 80 ini adalah Chang Peng Sun dan Jang Nan dari Cina nah nah jadi saya tidak mau mengatakan racket ini tidak bagus atau bagus tapi selaku saya yang menggunakan racket ini saya masih belum bisa menemukan oh apa namanya belum bisa memaksimalkan kekuatan daripada racket ini tapi sebagai cadangan dari racket anda lain yang saya gunakan ini sih lumayan jadi kembali lagi bagi pecinta badminton yang ingin membeli racket ini kembali kepada anda tapi mungkin bagi yang sudah biasa nanti menggunakan racket ini pasti akan adaptasi artinya saya masih kurang adaptasi karena tidak terlalu sering menggunakan racket ini untuk main di lapangan baru dalam beberapa minggu terakhir ini coba menggunakannya beberapa kali oke cukup sekian turbo charging 80 lumayan untuk nambah koleksi ya oke baik cukup sekian terus ikuti youtube channel kobat karena kita akan terus mereview racket racket terbaik yang viral dan mengupdate kegiatan badminton di sekitar kita terima kasih salam olahraga salam olahraga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih